Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabina muhammadu wa ala alihi wa sahabihi wa mentabi'ahum bihsanin ila yomid din amma ba'du Pemirsa indirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di kesempatan kali ini di kisah teladan seperti biasa pemirsa Senantiasa kita akan menceritakan kisah-kisah dari keteladanan para sahabat nabi sallallahu alaihi wassalam Dan di kesempatan kali ini kembali kita akan menceritakan sosok Abu Bakar Asiddiq Yaitu adalah seorang sahabat yang paling dekat dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam Nah kalau di pekan yang lalu kita sudah menceritakan bagaimana kisah keinginan hijrah dari seorang Abu Bakar Asiddiq Dan hingga akhirnya beliau membatalkan hijrahnya tersebut Dan kali ini kita akan kembali menceritakan hijrahnya yang berikutnya nih pemirsa Ketika para sahabat yang lain sudah mulai berangkat hijrah Ketika telah mendapatkan izin dari Allah dan Rasulnya untuk hijrah yang kedua kali menuju Madinah Ketika itu pemirsa indirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Nah maka Abu Bakar Asiddiq pun ya pada dasarnya juga meminta izin untuk berangkat hijrah Walaupun dalam hatinya nih pemirsa beliau juga ada berkeinginan sesuatu Yaitu bisa terus mendampingi nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Namun keadaan ketika itu makin parah Gencetan-gencetan ataupun tekanan-tekanan yang dilakukan oleh orang-orang kapir kuraih itu Makin sangat luar biasa pemirsa Sehingga membuat kaum muslimin itu mau gak mau Ya harus menyelamatkan agamanya dengan apa? Dengan hijrah Nah kemudian nih pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Nah kisah hijrah Abu Bakar Asiddiq ini memiliki kisah yang sangat luar biasa Dimana ketika itu nabi itu sebelum beliau mengajak Abu Bakar Asiddiq itu untuk berangkat hijrah Abu Bakar sebenarnya sudah meminta izin Kemudian apa kata Rasulullah? Kau Abu Bakar sabar dulu sebentar Sabar Siapa tahu nanti kau akan bisa menjadi menemaniku dalam hijrah Karena Rasulullah juga sudah berharap untuk hijrah Karena keselamatannya sudah sangat genting pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya nabi itu sering banget itu singgah ke rumah Abu Bakar itu Kalau gak pagi sore Gitu dia Nah pada waktu itu pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Ini gak kayak biasanya Rasulullah itu datang ke rumah Abu Bakar itu di siang bolong Dan memang kebiasaan orang-orang Arab dulu Kalau bertemu siang bolong itu gak wajar Artinya apa? Itu pasti ada perkara penting yang harus disampaikan cepat Nah jadi ketika itu di dalam rumah Abu Bakar itu ada putrinya Yaitu Asma dengan Aisyah Maka ketika itu pemirsa Rasulullah mengetuk pintu dan kemudian Rasulullah masuk ke dalam rumah Abu Bakar Kemudian Abu Bakar bertanya-tanya Tapi walaupun sebenarnya Abu Bakar ini sudah curiga nih Om Mirza Ini Rasulullah ini pasti membawa kabar besar ini Ya kalau gak mungkin ya siang-siang bolong ini datang ke rumah Kemudian Rasulullah melirik Ternyata ada Aisyah dan ada Asma di rumah Abu Bakar Kemudian apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar Tolong kau perintahkan kepada seisi rumah ini untuk keluar Kemudian apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah tak mengapa Ini adalah keluarga ku Mereka insya Allah akan menjaga rahasia apapun itu Karena mereka adalah orang-orang yang beriman Ini adalah Asma dan ini adalah Aisyah Mereka pasti akan menjaga rahasia kita Sampaikan Apakah Allah telah mengizinkanmu untuk berangkat? Kemudian kata Rasulullah Ya Abu Bakar Kemudian Abu Bakar melanjutkan kembali Apakah aku yang diperintahkan untuk menemanimu? Benar wahai Abu Bakar Maka Abu Bakar seketika langsung bersyukur Ya dengan perintah Allah Azza wa Jalla ini Maka ketika itu ya Rasulullah Sesungguhnya aku telah menanti-nanti momen ini Dan aku sudah menyiapkan untaku Aku sudah menyiapkan dua ekor unta Yang ini bakalan jadi kendaraan kita untuk hijrah Menuju Yasrib ketika itu Maka mereka pun membuat siasat Nah ini gak mungkin Ini Rasulullah ini pasti dicegat Abu Bakar pasti dicegat Ini gak akan bisa keluar di Mekah ini Dari Mekah ini segampang yang lainnya Ataupun pasti di Dihalang-halangi Wah Makanya mereka ya Buat kayak gak ada apa-apa gitu Sehingga tidak ada satu orang pun yang mengetahui Kapan mereka hijrah Namun memang Kala itu pemirsa Ini orang-orang kafir ini udah gak habis pikir Pokoknya kita grebek Muhammad Pokoknya Muhammad jangan sampai kemana-mana Kalau bisa kita tangkap kita kurung aja udah Maka pemirsa Karena kan ketika itu para sahabat udah banyak yang hijrah Maka ketika itu pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Di malam hari Yang mengetahui piginya Rasulullah itu Salah satunya adalah Ali bin Abi Talib Makanya Ali lah yang suruh Dalam sebuah riwayat Untuk menggantikan posisi Rasulullah dalam rumah Maka Rasulullah ketika itu keluar Tapi ternyata Menurut riwayat Imam Mirsa yang rahmatullah Rumah Rasulullah itu sebenarnya sudah dikepung Jadi karena Allah memberikan mujizat kepada nabinya Ya dalam riwayat itu dikatakan Rasulullah mengambil tubuh Kemudian menebarkannya Sehingga Orang-orang kafir yang ketika itu Sedang mengepung rumah nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya itu tidak bisa nampak Ketika Rasulullah berjalan Gitu Masya Allah Ini ingat mujizatnya nabi gitu Kalau sampean bisa ngilang Nah itu berarti bukan mujizat Sampepan itu penyihir Ya Karena yang hal seperti ini Ya pemirsa Mujizat itu hanya untuk khusus nabi dan rasul Sementara orang yang soleh itu adalah Ya karomah Dan karomah ini gak bisa suka-suka hati kita Enggak ngilang ating ilang Gak bisa Tapi itu adalah bentuk pertolongan Allah Azza wa Jalla Kepada Para ulama Kepada Wali-walinya gitu Nah kalau yang bisa dipelajari itu Ya bukan karomah Namanya Nah Nah Pemirsa yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya mereka sudah membuat siasat Abu Bakar begitu juga Ya Dia pun keluar lewat jendelanya Sehingga tidak ada yang mengetahui Dan membawa semua hartanya Yang ditinggalkan untuk keluarganya Ketika itu ya Hanya keimanan dan ketakwaan aja Ini luar biasa Umirsa Ya Makanya Ketika tahu nih Abu Kuhafa Bapaknya Abu Bakar Ya Abu Bakar hijrah Dan dengar-dengar Abu Bakar itu Tidak meninggalkan harta sedikitpun Kepada cucu-cucunya Yang ditinggalkan Abu Kuhafa itu panik Umirsa Datang ke rumah Dan ketika itu Abu Kuhafa itu Sudah buta matanya Datang Eh Cucuku cucuku Kebetulan ada Asma dan juga Aisyah disitu Tapi Asma ini cerdas Umirsa Tidak hanya keimanannya yang tinggi Tapi memang kecerdasannya luar biasa Ada apa Wahai kakek katanya Aku dengar ayahmu itu hijrah Pindah Tapi tidak meninggalkan kalian bekal apapun Oh Kakek salah Coba sini kayak Kita tundun dulu kakek Mana tangan kakek Nah Dibawa sama Asma Umirsa Dia di sebuah Kayak Ruangan Kemudian ada Kayak tempat penyimpanan Memang sudah ada kerikil-kerikil Ditaruh disitu Jadi pas diraba Nah ini kayak Ini peninggalan bapakku nih kayak Sebelum berangkat Oh Kalau gitu udah Aku udah tenang lah Kalau kalian ternyata sudah dibekalin Gak hanya kerikil itu Umirsa Bukan duit gitu Bukan emas Bukan pera Nah Jadi itulah kehebatan Asma Ini kehebatan keluar biasa Dari keluarga Abu Bakara Siddiq Keluarganya semuanya orang Islam Gitu Walaupun satu persatu Nanti kakeknya Yaitu Abu Kuhafa Yaitu Bapaknya Abu Bakar Masuk Islamnya Walaupun nanti pas Fatul Makkah Tapi anak-anaknya Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Itu rata-rata sudah masuk Islam Di awal-awal ke Islam Anak Abu Bakara Siddiq Luar biasa Memang Abu Bakar itu sebagai sosok Apa ya Uswah lah Dalam keluarganya itu Luar biasa Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Nah Jadi Bentuk perjalanan Nabi S.A.W. itu Memang sudah disiasati Ya Di antaranya adalah Ya Unta yang sudah disiapkan oleh Abu Bakar itu Dititipkan kepada seseorang Gitu Memang Sudah dijanjikan nanti Kau bawa Unta ini Tiga hari Atau tanggal sekian ya Ke Bukit Sur Gitu Dan kemudian Dengan membawa Apa namanya Penunjuk jalan Yaitu Abdullah bin Uraikid Nah itu nanti yang akan membawa Abu Bakar Asiddiq Dan Rasulullah S.A.W. Ya menuju jalan yang gak lumrah Ya Ke Madinah Nah bagaimana kisah kelanjutannya Insya Allah nanti kita akan ceritakan setelah Jadah berikuti Jangan kemana-mana Tabdiki Sateladan Komirsa Kita kembali lagi di kisah teladan Dan kita masih menceritakan tentang hijrahnya Abu Bakar Asiddiq Bersama Nabi kita Muhammad S.A.W. Beliau adalah seorang yang sangat luar biasa Yang mendampingi Nabi ketika Dalam keadaan yang genting Beliau senantiasa untuk melindungi Nabi kita Muhammad S.A.W. Nah jadi Kenapa saya katakan di awal bahwasannya Hijrahnya Rasulullah S.A.W. ini Dengan Abu Bakar itu gak lumrah Kalau Jalan normalnya Misalkan ini adalah Madinah Ya Sini Madinah Eh afwan afan disini Mekah Dan sini Madinah Itu jalannya paling normalnya itu dari sini Gini Cep Nyampe Tapi Rasulullah S.A.W. Itu beda jalannya Dari sini sebelah sini Seharusnya kesana nih Tapi Rasulullah muter Kesini dulu Padahal kesini aranya arka Yaman tuh Mirza Dan Madinah juga sana Gitu Ini untuk mengelabui orang-orang kapir Ketika orang kapir itu Mengetahui bahwasannya Rasulullah telah hijrah Mereka pasti ngejar Pertama itu adalah Dengan jalan utamanya dulu Cari disini Mubeng-mubeng Orang itu gak dapet Mirza Ya Dan Rasulullah itu memang Asli Mirza Itu Jalannya beda Gak melewati jalan Padahal normal Jadi Rasulullah ke Guasur dulu ya Sembunyiin dulu di Guasur Selama tiga malam Tiga hari tiga malam Nah Selama tiga hari tiga malam Pemirza yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah di dalam Guasur Sembunyi disitu Nah Loh bagaimana perbekalannya Tenang Pemirza Rasulullah telah Membuat siasat yang bagus lah Pokoknya Mantap lah Nah Salah satunya tadi kan dia Bawa Apa namanya Sudah dijanjikan Tiga hari Itu nanti Yaitu Abdullah bin Uraikid itu Abdullah bin Uraikid ini Sebenarnya masih kapir Orang kapir nih Tapi karena dia digaji untuk Jadi Apa namanya Penunjuk jalan Ya mau-mau aja dia Ya itu Nah Jadi Dibilang Tiga hari nanti Kau jumpai kami Dengan membawa Unta ini Ke Guasur Disitu Rasulullah Sembunyi disitu Tapi Memirza Sehebat-hebatnya Siasat yang Rasulullah Buat Itu ada aja Yang bisa baca Orang kapir Itu nyari-nyari Mubung-mubung Sampai ke Guasur Iya sampai Masuk orang tuh Masuk Mirza Luar biasa Rasulullah Sembunyi Dalam Guasur Bersama Abu Bakar Sebelum masuk Apa bilang Abu Bakar Rasulullah Tunggu dulu Tunggu dulu Biar aku duluan yang masuk Rasulullah Kalau terjadi apa-apa Nanti aku dulu Aku takut nanti ada Hewan-hewan Apa namanya Yang mempunyai Sengatan Masuk Abu Bakar Cariin Diusiri hewan-hewannya Setiap lobang Baju Abu Bakar Disopek Lobang disumpeli semua Sampai bajunya habis Mirza Kemudian Sampai tangannya Atau kakinya itu Untuk nutupi Lobang-lobang Kira-kira Udah aman Baru dibilang Ya Rasulullah Silahkan masuk Udah aman ini Masuk Rasulullah Sampai Rasulullah Istirahat di pangkuannya Abu Bakar Sampai tertidur Mirza Tiba-tiba Disengat Ya Kaki dari Abu Bakar Sampai Abu Bakar Mau bilang Rasulullah Sakit-sakit Gak mau dia Karena lihat Rasulullah Aduh istirahat Enak Kules dia tidur Jadi ditahannya Abu Bakar Saking cintanya Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ditahannya dia Padahal disengat Kalian jengking Gitu Mirza Ditahannya Yang namanya juga manusia Sehebat-hebat Nahan apapun Air matanya netes juga Mirza Netes air mata Dari Abu Bakar Rasidik Dan mengenai Rasulullah Maka terbangun Nabi ketika itu Wah Abu Bakar Kenapa kamu menangis Maafkan aku Wahai Rasulullah Aku telah membangunkanmu Sesungguhnya Kaki ku tersengat Kalau jengking Allahu Akbar Kalau begitu Langsung diambil kaki Abu Bakar Kemudian dirukiah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan seketika itu Ya Maka Rasa sakit Yang dialami oleh Abu Bakar Pun menghilang Luar biasa Nah Pemirsa yang rahmatnya Allah SWT Ternyata Orang-orang kafir pun Mencari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Abu Bakar Sampai ke Guasur Ketika mereka masuk Mau masuk lebih dalam lagi Dia tengok Ini sarang laba-labanya Ini masih penuh nih Gak mungkin Gak mungkin ada orang Yang baru masuk disini Kayaknya gak mungkin Orang itu masuk disini Padahal Mirza Tuh orang Kalau mau tunduk ke bawah Bah Langsung tampak Disitu ada Rasulullah dan Abu Bakar Tapi Dia cuma Endangak Sana-sini Oh gak ada orang ini Pulang lagi Ketika itu Abu Bakar Udah dalam hatinya Mati lagi Mati lagi Rasulullah cuma bilang Tenang Wahai Abu Bakar Tenang Wahai Abu Bakar Ya Sesungguhnya ketika kita berdua Yang ketiganya adalah Allah Yang ketiganya adalah Allah Artinya Allah yang bakal melindungi kita Makanya orang itu gak tunduk Padahal tiga tunduk Tunduk sikit aja Cilup Wahai Tahu gitu Mirza Langsung di bawah itu ada orang Abu Bakar sama Rasulullah Tapi mereka gak tunduk Dan mereka keluar Begitu saja Apalagi melihat Ya Sarang laba-labanya masih Bagus dan tertutup rapi Masya Allah Luar biasa Itulah Salah satu Tentara-tentara Allah yang Allah Utus untuk Menutupi Jejak-jejak dari Rasulullah Nah bagaimana Makannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Abu Bakar Jadi Ada Salah satu budak Dari Abu Bakar Siddiq Yaitu Amir bin Fuhairah Ya Itu Dia mengembala kambing Mirza Nah Dia mengembala kambing Dan ketika sudah mulai gelap Kambing itu diiring ke arah Guasur Nah Jadi kambing itu Kemudian diperah susunya Kemudian ketika sudah Mau pagi Ya Maka dia pulang Untuk kembali mengembalakan kambingnya Gitu Sehingga tidak nampak lah Pak Mirza yang terahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bekas Ya Perjalanan dari Seorang Amir bin Fuhairah Yang mengembalakan kambing tadi Hmm Kemudian Nah untuk intelijennya Itu sudah ada Mirza Ya Di antaranya siapa Di antaranya adalah Abdullah bin Abu Bakar Abdullah bin Abu Bakar Sama Ya ketika sudah Apa Pagi hari Sampai sore Abdullah bin Abu Bakar Ya seperti biasa Bermu'amalah seperti biasanya Nah Kemudian di sebenarnya Dia sedang Intelijen Dia lagi mencari informasi Informasi Tentang orang-orang yang Mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Hingga Pak Mirza yang terahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika sudah mulai Gelap Dia berangkat Menuju ke Guathur Memberikan informasi Dan ketika Sudah menjelang subuh Maka Abdullah bin Abu Bakar Pun pulang Kemudian Di belakangnya Diiringi oleh Gembala kambing tadi Yang dibawakan oleh Amir bin Fuhairah Sehingga menghilangkan Jejak dari Abdullah bin Abu Bakar Luar biasa Pak Mirza yang terahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Bagaimana kah Kisah kelanjutannya Insya Allah nanti kita akan ceritakan Setelah juda berikut ini Untuk itu Jangan kemana-mana Tetap di kisah teladan Oke Pak Mirza Kita kembali lagi Di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Hijrahnya Rasulullah Bersama Abu Bakar Nah Pemirsa yang terahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siasat-siasat yang dibuat Formasi-formasi Untuk Melancarkan Keberangkatan Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq Ini memang sudah Dimatangkan Betul-betul Walaupun sedikit Juga orang yang Sedang mengincar Kepala dari Rasulullah dan Abu Bakar Kenapa Pemirsa yang terahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena orang-orang kafir Telah memberikan Sembarah Barang siapa yang bisa Mendatangkan Atau membawa Muhammad dan Abu Bakar Kesini Baik hidup Maupun mati Nah Akan kami berikan Hadiah Seratus ekor untah Bayangin Mirsa Seratus ekor untah Uh Koyong mendadak lah Bayangin Harga satu ekor untah Miro Seratus Kalikan seratus Allahu Akbar Apa enggak mahal Yang minta Amun Mirsa Tapi Orang berlomba-lomba Untuk Dapetin Ya Insya Allah Nah makanya itulah Ya Sosok Abdullah bin Abu Bakar Ini yang itulah Yang menyampaikan Pesan-pesan Oh Wahai ayah Wahai Rasulullah Sesungguhnya Orang kafir Telah Membuat Saim bara Barang siapa yang bisa Menemukan Ya Rasulullah Bersama Abu Bakar Baik hidup Ataupun mati Maka akan dihadiahkan Seratus ekor untah Masya Allah Luar biasa Nah Amir Sengdrahmat Tidak hanya Abdullah bin Abu Bakar Saja Ya dan juga Budha dari Abu Bakar Asidik Yaitu Yang bernama Amir bin Fuhairah Yang Memberikan Kontribusi Dalam Keberangkatan Nabi kita Muhammad S.A.W. Bersama Abu Bakar Ya Disana juga ada Asma binti Abu Bakar Juga yang ikut Andil Ya dalam Menyelamatkan Ya ataupun Dalam Ya mensukseskan Hijrahnya Rasulullah Bersama Abu Bakar Ya Diantarnya dia Dengan membawa Bakal makanan Sampai tali pinggangnya Dibagi dua Ya Dan untuk Membawa Kembulan makanan Gitu Makanya Asma binti Abu Bakar Ini dijuluki Ya Sebagai Yang mempunyai Dua ikat pinggang Dan Rasulullah Berjanji Ya kelak di surga Akan digantikan Dengan Ikat pinggang Ya Yang lebih baik Daripada Yang kau miliki Di dunia Pastilah Kalau di akhirat Di surga Nggak usah ditanya Mungkin celongnya Nggak usah ditanya Surga Nah itu adalah janji Allah dan Rasulullah Dan Pemirsa yang Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tiba lah Ya Akhirnya setelah Tiga hari Rasulullah Bersembunyi Di Guasur Dengan selamat Nah akhirnya Datanglah Orang yang Membawa Nabi S.A.W. Ya yaitu Abdullah bin Uraikid Walaupun dia masih kafir Tapi dia Dibayar untuk Memberikan Jasa untuk Penunjuk jalan Jadi Nabi itu Tadi sudah kita katakan Bahwasannya Mekah disini Madinah disini Dan Guasur disini Nabi itu Sembunyi dulu Kesini Nah Kemudian Pemirsa yang Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian setelah itu Nabi tidak kembali Ke Mekah Kemudian langsung Ikuti jalan aslinya Ya Melainkan Nabi Ketika itu Ini Mekah Ini Guasur Kemudian Nabi itu Melintasi jalan kesini Subhanahu wa ta'ala Nah ini Ini Apa Pantai Ya Mekah Disini pantai Jadi Rasulullah itu Melintasi Jalan Mendekati pantai Gitu Dan kalau jalannya itu Normalnya gini Mekah Rasulullah itu Membelok kesini Subhanahu wa ta'ala Membelok lagi kesini Subhanahu wa ta'ala Membelok lagi kesini Subhanahu wa ta'ala Kenapa? Dengan harapan Memang tidak ada Yang sanggup Ya Membaca Perjalanannya Ternyata Mirsa Yang rahmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Di antara Orang-orang Yang memburu Hadiah Seratus ekor Unta Masya Allah Terselip lah Ketika itu Seorang yang bernama Surokah bin Malik Surokah bin Malik Mirsa Membawa kudanya Yaudah Wih Dengan gaya Hihihihi Kudanya jingkrak-jingkrak Keren Tapi ketika Dia nampak Rasulullah Iya asli Ketau Oh Begitu Nampak Seneng lah Adapet 100 ekor Semangat Dia Udah 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 Kudanya Ternyata Geblak Ambruk Ambruk Nggak bisa jalan Wih kenapa kudaku ini Ditengok oleh Rasulullah dan Abu Bakar Nampak Surakobin Malik sedang ngejar Kenapa kamu Surakobin Aku ingin menang kamu Tapi kudaku belasak mula ini Kemudian pemirsa Yang terahmat Allah subhanahu wa ta'ala Begitulah Allah menyelamatkan Rasulnya Dan para sahabatnya Baiklah Aku akan doakan supaya kudamu bisa Jalan lagi, tapi Kamu jangan ngejar aku lagi Surakobin bilang, oke kalau gitu Kudanya bangkit lagi Umirsa Wih Kok entah nih kudanya dipikir kan Kemudian Ditengkeringinnya lagi, ayo kuda jalan lagi Muncul lagi nih jeleknya Ngeblak lagi kudanya, blak gak bisa nabi Hingga akhirnya udahlah Memang ini bukan manusia biasa Memang betul Dia adalah Nabi Buktinya ada yang melindungi dia Maka ketika itu Umirsa Akhirnya Surakobin Malik Tidak jadi mengejar Nabi S.A.W Bahkan Nabi S.A.W menjanjikan sesuatu Di masa depan Untuk Surakobin Malik Dan mungkin nanti Kisah Khusus untuk Surakobin Malik Akan kita kisahkan kembali Di lain waktu Memirsa yang terahmati Allah S.A.W Nah kemudian Memirsa yang terahmati Allah S.A.W Akhirnya Surakobin Malik pun tidak jadi mengejar Dari Rasulullah S.A.W Walaupun endingnya akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam dan menjadi salah satu sahabat Yang ikut andil dalam perang Yang ikut andil dalam menaklukan Romawi dan juga Versia Masya Allah Nah Memirsa yang terahmati Allah S.A.W Nah Perjalanan Nabi kita Muhammad S.A.W Bersama Abu Bakar Asidik Akhirnya Sampai dengan selamat di Madinah Ketika itu orang Madinah sudah berapa kali menunggu-nunggu Ya kedatangan dari Rasul kita Muhammad S.A.W Tapi ternyata Rasulullah itu tidak Datang dari jalan utama Memirsa Melainkan dari Lewat Kuba Gitu Hingga ada orang yang manjat pohon Nampak Ada dari orang bangsa Yahudi Kalau gak salah Nampak Oh itu orang yang kalian tunggu-tunggu tuh Kayaknya udah datang gitu Pake baju putih Pake sorbon naik onta Akhirnya orang Madinah pun berbondong-bondong Untuk menyambut Nabi kita Muhammad S.A.W Ya Dan ternyata benar Akhirnya Rasulullah nyampe juga Ketika itu Dan disambut oleh Orang Madinah Dengan Sukaria Dan Hari itu adalah Tepat di hari Senin Di bulan Robiul Awal Ketika itu pemirsa Yang terahmat Allah S.A.W Menjadi Hari yang paling bersejarah Bagi orang-orang Madinah Kenapa? Karena orang yang selama ini dia cintai Orang-orang yang selama ini mereka nanti Akhirnya telah tiba Ya Ketika itu melihat Mana yang namanya Rasulullah Kemudian Abu Bakar S.A.W Kemudian Mengambil selendangnya Untuk menutupi Apa? Bukan selendang Ridak ya namanya ya Untuk menutupi kepala dari Rasulullah S.A.W Hingga kita mereka mengatakan Itu adalah Rasulullah Mereka menyambut Rasulullah Dan Abu Bakar S.A.W Dengan rasa gembira Nah Itulah pemirsa Cerita singkat dari hijrahnya Rasulullah S.A.W Bersama Seorang sahabat yang sangat luar biasa Yaitu Abu Bakar S.A.W Ya semoga anda Terinspirasi dari Kesetiaan dari seorang Abu Bakar S.A.W Kepada Nabi kita Muhammad S.A.W Dia korbankan Dirinya Nyawanya Bahkan keluarganya Semuanya berkorban Untuk Nabi kita Muhammad S.A.W Hingga akhirnya Nabi bisa selamat Sampai tujuan Ini yang bisa kami sampaikan Mohon maaf Tidaklah kekurangannya Kita tutup dengan Subhanakal Mubiham Dika Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa